Selamat pagi dan shalom bagi kita semua, puji syukur, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan anugerah kehidupan yang boleh kita rasakan pada pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Selasa 20 Agustus 2023. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang ada di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan anugerah kasih pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya ala roh kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, melayakkan kami untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan dan melayakkan kami di hadapan-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Matius 8 ayat 14-17. Matius 8 ayat 14-17. Firman Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Firman Tuhan Judul renungan kita pada pagi hari ini Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan menghendaki agar kita benar-benar memiliki iman yang besar. Yaitu iman yang ditanam dalam hati dan dirawat dengan baik sehingga ia terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Firman Tuhan yang didengar akan membangkitkan iman jika firman itu diyakini dan dilakukan. Karena itu, penting untuk terus melatih iman dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian yang terjadi dalam kehidupan ini. Iman yang bertumbuh akan memampukan kita memuliakan Tuhan dan memberi kemenangan atas segala pencobaan hidup. Injil Matius menceritakan beberapa mujizat yang dilakukan Yesus untuk membuktikan kepada dunia bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan. Matius mengutip Yesaya 53 ayat 4 Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan dahulu, kini telah dibuktikan oleh Yesus melalui pelayanannya di dunia ini. Penyembuhan ibu mertua Petrus adalah mujizat pertama dari sekian mujizat yang dilakukan untuk Petrus. Dua kali Yesus membuat Petrus menangkap ikan yang cukup banyak, dari Lukas 5 ayat 1-11 dan Yohanes 21 ayat 1-8. Yesus memampukan Petrus berjalan di atas air dan beberapa lagi mujizat yang lain. Selain menyembuhkan penyakit, Tuhan juga berkuasa atas setan. Dia mengusir setan-setan dari banyak orang sekaligus, bahkan alam pun tunduk atas perintahnya ketika dia merendahkan angin ribu. Jelas sekali dalam pelayanannya, Yesus tidak hanya menyampaikan firman yang berisi petunjuk-petunjuk hidup, tetapi juga menunjukkan bahwa ia berkuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, yakinlah akan kuasa Yesus, maka dia akan menolongmu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang ada di dalam surga, syukur kami panjatkan kepadamu, Tuhan. Untuk waktu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang boleh kami pakai bersama-sama untuk membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dengan sungguh-sungguh, dan ajar kami untuk menjalani dan melakukan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau Allah berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa dalam alam semesta. Kepada-Mu saja Tuhan kami menaruh pengharapan dan percaya kami. Engkau sudah merancangkan kehidupan kami. Dan izinkan kami Tuhan menjalankan kehidupan kami ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan. Rancangan yang terindah bagi kami, Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan sesama kami. Ya Allah Bapak kami ada di dalam surga. Kami mau berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kekuatan melalui makanan, obat-obatan. Sehingga anugerah kesembuhan Tuhan berikan kepada jemaat kami. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang saat ini sedang berbeban berat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, menopang, menganugerahkan kekuatan, kesabaran. Sehingga memampukan kami untuk menjalannya dengan penuh ucapan syukur hanya kepadamu. Alah Bapak kami yang dalam surga. Sebelum mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau berdoa untuk Tuhan kiranya menganugerahkan kami hikmat kebijaksanaan. Memampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh syukur, hormat kepadamu, Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di dalam jemaat kami, Tuhan. Kiranya Allah Rauh Kudus memampukan memberikan kekuatan sehingga dengan sungguh-sungguh menjalani pelayanan ini yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah doa kami, Tuhan. Kami tidak layak dihadapan-Mu dan kami tidak mampu dihadapan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami ke dalam kasih karunia yang kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!